Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos Berjumpa kembali dalam reportase Kairos Beri seliputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP Bersama Stella Fardede, inilah berita selengkapnya Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernat Manik menerima kunjungan ketua STT HKBP Di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Gedung Sopomar Pikir HKBP Lantai 6 Cakung, Jakarta Timur Kehadiran ketua STT HKBP di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Adalah dalam rangka menjalin kerjasama Sekaligus penandatanganan nota kesepahaman atau MOU Member Random of Understanding Antara STT HKBP dengan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Penandatanganan MOU tersebut adalah terkait pelaksanaan pengabdian Kepada masyarakat sebagai salah satu dari tridharma perguruan tinggi Ketua STT HKBP Pendeta Hulman Sinaga menyebutkan Bahwa jalinan kerjasama yang akan dilaksanakan STT HKBP Dengan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Bukan soal sekadar ingin mengetahui apa yang terjadi di Distrik DKI Jumlah warga Hulman Sinaga itu sekarang berada di Distrik DKI sebetulnya paling banyak Dan jangkauannya juga akan terlalu dua seperti di Distrik DKI lain Tetapi itu juga sekaligus memberikan indikasi bahwa distrik ini memiliki kompleksitas yang luar biasa Perjuangan yang lebih tinggi dan juga pergumulan-pergumulan yang setiap saat bisa muncul Ini membutuhkan sebuah riset Saya yakin bahwa SDM di Distrik ini mampu untuk melakukan ini Tetapi mungkin tidak tersistematisasi karena konsentrasi pelayanan bukan dalam hal seperti ini Dan oleh sebab itulah kita dari setiap BPP mau turun untuk mempersiapkan Bukan untuk mengetahui apa yang terjadi di Distrik DKI, bukan Tetapi kalau kami tahu apa yang terjadi di Distrik DKI, kami bisa mempersiapkan SDM untuk pelayan di masa yang akan datang Memberitahu bahwa calon-calon pelayan yang kami diri di kampus ini mengenal lebih dini dengan pelayanan Tentu itu bukan ada asumsi, tapi harus dibuatikan secara ini Dan disitulah pentingnya penelitian terhadap situasi yang berpapil di tengah DKI untuk berkerja Terkait MOU tersebut, Pres. Bernard Manik menyambut baik kehadiran pihak SDT HKBP Ia juga menyampaikan bahwa Distrik DKI Jakarta merasa berkewajiban memberi informasi kebutuhan pelayanan masa kini Serta persiapan pelayanan ke depan Selaku alumnus SDT HKBP Pres. Bernard Manik juga menyampaikan bahwa SDT HKBP Ia adalah milik bersama warga HKBP yang harus dijaga keberlangsungannya Demi pengembangan pelayanan di masa yang akan datang Kita juga memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perkembangan Proses belajar-belajar di kampus yang kita menemani Pada sebab itu, kami dikewajiban bagi setiap orang, bagi setiap alumni Untuk membantu bagaimana Perumahan Indonesia semakin menunjukkan perannya Membentuk para alumni-nya menjadi pelayan gereja ke depan Tentunya kita di Distri Ramad GKI Jakarta Kita merasa berkewajiban juga untuk memberi informasi kebutuhan-kebutuhan pelayanan Di era sekarang dan juga ke depan Yang tentunya itu bermuara dari Dibentuknya para calon pelayan dari BDI kampus Saya sangat bersyukur bahwa dengan Tridharma Perguruan Tinggi Itu juga kita akan kepada kita juga akan berdampak Sebab kebutuhan itu sebenarnya juga daripada kita Ketika kita dimelayan dengan terhadap jemahat Kebutuhan untuk pengembangan pelayanan terhadap jemahat itu Kita merahapkan sebenarnya dari SDMFB Berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi yang biar banyak Oleh sebab itu kami sangat menyambung baik Kerjasama ini Dan di mana perlu nanti kita membantu Itu akan kami lakukan sepanjang kami bisa lakukan Sebuah tenaga kami Sebelum penandatanganan MOU Kepala LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTHKBP Pendeta Dr. Maruasa Senenggolan Membacakan isi MOU agar dipahami kedua belah pihak Untuk saling membantu dan saling menghutungkan Dua, para pihak sepaham dan sepaham Bahwa nota kesepahaman ini bertujuan 1. Meningkatkan dan mendukung penerbdian kepada masyarakat STTHKBP Kementerian Masyarakat 2. Meningkatkan dan mendukung Kepiakan penerbdian kepada masyarakat Kepala LPPM Distrik 8 DKI Jakarta Susah dibacakan ketua STT dan preses DKI Jakarta Menertangani MOU yang dilanjutkan dengan penertanganan oleh saksi Dari STTHKBP Pendeta Maruasa Senenggolan Dan dari Distrik DKI Jakarta Pendeta Ridoyi Batubara Selaku Kabitko Inundi Penandatanganan MOU antara STTHKBP dengan Distrik DKI Jakarta Terut dihadiri Ketua Ikatan Alumni STTHKBP Pendeta Maulini Siregar Yang sekaligus Pendeta HKB Resort Taman Mini Dan Ketua Rapat Pendeta Anggota MPSD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Sekartadis Distrik Pendeta Wilson Saragi Dan beberapa pendeta lainnya Demikian reportase Kairos edisi hari ini Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada Untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami Untuk kemudian ditayangkan di media ini Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati Ini merupakan tahun yang bernuansa Kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 Sebagai tahun kesehatian Di bawah terang tema Sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan Dari Filipi II ayat 2 Dan subtema Mewujudkan kesehatian dan kesetia kawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa Panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Telah ditetapkan menjadi organ pelayanan Dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan Kesatuan hati dalam persekutuan Kesatuan hati dalam kesaksian Kesatuan hati dalam pelayanan Bukan hanya membina soliditas internal semata Namun juga menyangkut relasi Hubungan yang baik dengan dunia luar kita Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja Panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Berkomitmen Untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan Dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini Kami mengajak seluruh elemen gereja Baik pelayan penuh waktu Pelayan takbisan dan non-takbisan Serta seluruh jemaat dan para pemerhati Lintas denominasi Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan Seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan Baik dalam doa, daya, dan dana Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan Untuk memperkokoh persatuan yang hidup Dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Horas! Horas! Horas!